Persib Bandung mulai menggunakan pemain asing pada musim 2003. Setelah kurang lebih 13 tahun sejak Liga Profesional digelar, Persib hanya mengandalkan pemain lokal. Pada musim itu, mereka mendatangkan tiga pemain dari Polandia. Namun mereka gagal membawa kesuksesan dengan catatan 12 laga tanpa kemenangan. Meskipun ada kegagalan awal, beberapa pemain asing kemudian membawa kesuksesan bagi Persib. Pada 2018, duet E.G. Kiel dan Jonathan Bauman menjadi andalan. Lalu pada musim 2019, di bawah pelatih Robert Albert, pemain Belanda Nick Kuiperst tampil baik. Lalu pada Liga 1 2020 juga dimulai dengan baik. Duet Wander-Lewis dan Castillon mencetak banyak gol dalam tiga pertandingan pertama. Dari sekian banyak pemain asing yang didatangkan Persib, berikut adalah 11 pemain asing dengan masa bakti terlama di Persib. Makan Konate Gelandang asal Mali ini bermain untuk Persib dari 2014 hingga 2016. Konate menjadi bagian penting dari kesuksesan Persib di Liga Super Indonesia 2014 dan Biala Presiden 2015 dengan kontribusi 14 gol dari 30 kali pertandingan. Bojan Malisik Bojan bergabung dengan Persib Bandung pada tahun 2018 dan bermain hingga 2019 selama dua musimnya bersama Persib, Malisik tampil dalam 47 pertandingan dan mencetak tiga gol. Christian Gonjales Gonjales membela Persib Bandung dalam kurun 2008 sampai 2011. Dalam periode tersebut, penyerang berjuluk El Loco itu turun dalam 51 pertandingan. Ketika membela Persib Bandung itu juga, penyerang asal Uruguay mendapatkan paspor Indonesia. Gonjales bahkan membantu timnas Indonesia lolos ke final HFF 2010. Meski akhirnya kalah agregat 24 dari Malaysia. Vladimir Pujovic Bek asal Montenegro ini bergabung dengan Persib pada 2014 dan bermain hingga 2017. Ia telah bermain sebanyak 61 kali untuk Persib, baik di Liga 1, Piala Presiden maupun AFG. Pujovic menjadi salah satu pilar pertahanan yang membawa Persib meraih juara Liga Super Indonesia 2014 dan Biala Presiden 2015. Ciro Alpes Ciro bergabung dengan Persib Bandung pada April 2022. Ciro bermain sebanyak 68 kali, mencetak 27 gol dan memberikan 20 asis. Posisi utamanya adalah penyerang sayap. Pada musim 2023-2024, Ciro Alpes menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan Persib memenangkan Liga 1, di mana ia mencetak gol dan memberikan asis penting dalam pertandingan final melawan Madura United. Ejikiel Ndouasel Penyerang asal Can ini bermain untuk Persib dari 2017 hingga 2019. Ia telah bermain sebanyak 69 kali. Ejikiel menjadi andalan di lini depan Persib dan salah satu pencetak gol terbanyak yakni dengan koleksi 40 gol dan 20 asis. Abanda Herman Abanda Herman, baik asal Kamerun, bermain untuk Persib dari 2011 hingga 2013. Ejikiel Ndouas Selama masa baktinya di Persib, Abanda tampil sebanyak 74 kali dan mencetak 9 gol. Karirnya di Persib menonjol terutama karena kontribusinya yang signifikan di lini pertahanan serta kemampuannya mencetak gol terutama melalui sundulan kepala. Hilton Moreira Salah satu pemain asing yang paling loyal dan dua kali bergabung ke Persib Bandung pada musim 2008-2009 dan bermain hingga 2011. Kemudian pada tahun 2013, Hilton kembali ke Persib setelah sempat bermain untuk Sriwijaya. Secara keseluruhan, Hilton Moreira di Persib bermain sebanyak 81 kali dan mencetak 33 gol, sehingga dikenal sebagai salah satu striker asing yang berprestasi di Persib Bandung dan tetap dihormati oleh para Boboto. David Dasilpa David Dasilpa bergabung dengan Persib Bandung 15 Desember 2021. David telah menjadi salah satu pemain kunci di Persib sejak kedatangannya dengan kontribusi signifikan di lini serang. Sampai saat ini, dia telah bermain sebanyak 85 kali dan mencetak 63 gol dan 15 asis. David terus menunjukkan performa konsisten dan telah mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk menjadi pencetak gol terbanyak di Liga 1. Mark Klok Mark Klok bergabung dengan Persib Bandung pada Juli 2021. Klok telah bermain sebanyak 87 kali, mencetak 13 gol dan 11 asis untuk Persib Bandung dalam tiga musim yakni 2021-2024. Peran Klok sangat vital di lini tengah Persib. Dan pemain asing yang paling banyak bermain untuk Persib yaitu Nick Kuypers. Nick Kuypers bergabung dengan Persib pada pertengahan musim Liga 1 2019. Hingga 2024, ia masih menjadi bagian dari tim dan bahkan memperpanjang kontraknya hingga 2025. Saat ini, dia telah bermain sebanyak 120 kali untuk Persib. Pemain asal Belanda ini telah menjadi legenda Persib sebagai pemain asing terlama dan ia pun telah meraih gelar juara Liga 1 tahun 2023-2024. Pemain-pemain ini tidak hanya memberikan kontribusi di lapangan, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan Persib Bandung selama beberapa dekade terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.